Ambo dituduh orang, Ustaz lucu-lucu. Ambo sedang lucu-lucu aja orang camek, Ambo. Tak apa kalau Ambo serius. Ambo, dia cek orang. Sama tu kan Ustaz lucu-lucu. Ambo melucu aja orang takut, Ambo. Apalagi kalau Ambo serius. Gue bales syarat. Kabupaten, kota, kalau kalian punya calon bupati, wali kota, gubernur, jangan datang ke Pekanbaru. Nggak akan kalian dapat, Ambo. Kalau cuma untuk foto-foto. Gue bales syaratnya. Syarat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ketua GNPF Sumatera Barat, Ketua GNPF, peserta seluruh pengurus dan anggota Bukit Tinggi, Semua yang hadir di majlis ini, Insya Allah, karena majlis ini majlis ilmu, semuanya diangkat Allah dirajatnya. Dalilnya, titik temu kita ada pada satu titik. Dalilnya, Kalian adalah umat yang paling baik, yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Untuk apa? Takmuru nabil ma'ruf, Watan hau na'anil mungkar. Ada pun dari hadis Nabi, Man ra'aminkum mungkaran, Siapa yang melihat kemungkaran, Fali hu'ayir hu bi'adih, Robah dengan tangan. Fa'illah miastati, Kalau tak sanggup dengan tangan, Fabi disani dengan lidah. Fa'illah miastati, Kalau tak sanggup dengan lidah, Fabi kalbih dengan hati. Tapi yang dengan hati ini dicela di ujung hadis. Wadhalika'at aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Artinya jangan pilih itu. Tapi kalau sudah mentok, Tak ada jalan lain, Barulah pilih yang terakhir itu. Tapi tetaplah dia, Wadhalika'at aful iman. Jadi kronologisnya, Lembaga-lembaga, Terutama GNPF, Bangkit dari kesadaran, Amar, Ma'ruf, Nangi, Mungkar. Di situ titik temu kita. Amar, Ma'ruf, Nangi, Mungkar. Hanya saja Amar, Ma'ruf, Nangi, Mungkar. Yang lebih hebat adalah, Amar, Ma'ruf, Nangi, Mungkar. Dengan kekuasaan. Amar, Ma'ruf, Nangi, Mungkar. Dengan ceramah. Ini yang saya lakukan selama ini. Tapi ada yang lebih hebat lagi, Amar, Ma'ruf, Nangi, Mungkar. Dengan kekuasaan. Berapa banyak buya-buya, Habib-habib, alim ulama, Tokoh masyarakat di Jakarta. Tapi, Yang menutup Alexis itu kan, Kekuasaan. Begitu hebatnya kekuasaan. Berapa banyak alim ulama, Tokoh masyarakat yang hebat-hebat, Tak sanggup menutup prostitusi. Di beberapa kota di Indonesia. Tapi kalau sudah dengan kekuasaan, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Yang dengan kekuasaan tanda tangannya, Perda, Pergu, Perbu, Perwaku. Oleh sebab itu, Maka, Ulama mesti berpikir, Bagaimana, Amar, Ma'ruf, Nangi, Mungkar. Dengan kekuasaan. Yang paling ekstrim adalah, Dia mencalonkan diri, Untuk duduk di kekuasaan itu. Ulama itu duduk di situ. Tapi kalau dia tak sanggup, Maka dia cari orang yang sanggup, Untuk duduk di situ. Jadi, Ini semuanya adalah dalam kerangka, Amar, Ma'ruf, Nangi, Mungkar. Dalilnya, Dibacakan oleh Ustaz Abdul Latif tadi. Alladzina immakannahum fil-ardi, Kalau kami kasih mereka kekuasaan di muka bumi, Akhomus sholat. Mereka menegakkan sholat. Kenapa tak disebut di situ haji? Kenapa tak disebut di situ kuasa? Kenapa tak disebut takat? Karena sholat itu sudah cukup mewakili, Yang lain. Karena sholat itu tiangnya, As-sholat itu imaduddin. Setelah mereka menegakkan syariat, Baru kemudian, Akhomus sholat, Lalu kemudian, Amarul bil-ma'ruf. Mereka melaksanakan Amarul ma'ruf, Wanahau'anil mungkar. Tapi coba kita tengok yang tiga ini. Tidak bisa melakukan, Akhomus sholat, Tak bisa. Amarul bil-ma'ruf, Nahu'anil mungkar, Tak bisa. Kalau yang pertama tadi, Tidak. Apa yang pertama itu? Makanahum fil-ardi. Apa yang dimaksud dengan Makanahum fil-ardi? Kata Imam Abu, Imam Abu Fidah Ismail, Ibnu Kasir, Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Makanahum fil-ardi, Al-Wali. Bukan wali. Kalau wali, Wali Allah. Tapi bukan alif. Al-Wali. Apa maksudnya? Orang yang punya kekuasaan. Itulah pentingnya punya kekuasaan. Oleh sebab itu, Maka apa yang kita lakukan hari ini adalah, Mendudukkan orang yang kira-kira bisa melaksanakan Amarul ma'ruf, Nahi Mungkar, Untuk duduk di kekuasaan Gubernur, Bupati, Wali Kota, Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPR, RD, DPD, Kita wajib mendudukkan dia. Maka orang marah dengan saya. Kenapa? Karena saya menyentuh politik. Yang paling selamat itu adalah ceramah bercerita masalah hati. Mari bersihkan hati. Itu paling selamat. Saya bukan lintat model itu. Ceramah saya di mana-mana tiga. Pertama, Islahul Tarbiah, Berbaiki pendidikan, Masukkan anak ke pondok pesantren. Yang kaya-kaya, Wakapkan tanah, Buat pondok pesantren. Pendidikan. Yang kedua adalah, Islahul Iktisot. Perbaiki ekonomi. Mari belanja ke warung tetangga. Yang ketiga adalah, Islahul Siasat. Perbaikan ekonomi. Pilih anggota legislatif yang pro kepada perda syariah. Pilih bupati, Wali Kota, Gubernur yang dekat kepada ulama. Makanya orang banyak membuli, Banyak mengatakan anti kebenekan. Kenapa orang Bali mengusir saya? Kenapa orang Hongkong mengusir? Ya karena itu. Kalau mau selamat, Ceramahlah tentang masalah darah haid, Darah nipas, Darah bisul, Darah jerawat. Tak akan marah orang. Tapi saya bukan Ustaz model itu. Saya bukan Ustaz zona aman. Ini memang selalu pada posisi tak aman. Oleh sebab itu, Maka, Ini perlu yang berluruskan. Jadi ketika dikatakan yang berbeda pendapat dengan ini adalah salah, Maka, Kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, Balikkan kepada Allah, Tengok Al-Quran. Lihat kepada Rasul, Maksudnya, Hadis-hadis Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Tak faham kepada Quran, Tak faham kepada Sunnah, Maka kita punya pewaris para Nabi, Al-Ulamak, Warasatul Ambiya. Dan ulama itu bukan hak suram. Ulama kok banyak. Yang jadi masalah ketika kita menyebut, Ambo lah ulama yang lain, U baru. Yang jadi masalah. Ulama kok banyak. Nah, Ketika datang orang menjumpai Imam Malik bin Anas. Wahai Imam Malik, Bahak kalau kitab muatok sajuanan awak pakai, Supaya tidak terjadi ikhtilap, Kitab muatok sajuanan awak pakai, Ketika Imam Malik, Tidak. Mangan. Sebab sahabat Nabi sudah tersebar ke seluruh penjuru, Dan sahabat punya tabi-tabiin. Imam selekal Malik bin Anas, Burunya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Adraktu sab'ina min fuqaha'il Madinah. Tujuh puluh sahabat, Tujuh puluh ahli fikih Madinah, Bahaswari, Ambo. Menutulis kitab muatok eka. Arattu kitab bihaga ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Ambo tulis kitab muatok eka. Ambo presentasikan ke tujuh puluh ulama ahli fikih Madinah. Semua mereka menyetujui ambo isi muatok eka. Fasamaituhu muatok an. Kusebut kitab ku eka muatok. Tapi tetapnya tidak mau menyebut dirinya ulama tunggal. Malik bin Anas. Kok Malik bin Anas? Bukan Malik yang menggali ayam di pasar. Maaf Pak Malik ya. Malik bin Anas tidak mau dijadikan ulama tunggal. Sebab apa? Sebab ulama itu banyak. Likuli ra'sin ra'yun. Setiap kepala ada ijtihad di situ. Ambo mengikuti ijtihad kuda ambo. Senior ambo. Kok sadar ini kok senior ambo? Kok senior ambo di Cairo, di Azhar. Kok senior ambo di Mesir. Nyojo dari Jambi. Kok senior ambo 96. Kok 95, kok 96. Senior ambo. Kok ambo awam yang tidak tahu apa? Tanya dulu. Pas alu ahla zikri. Tanyolah orang yang tahu. Kalian tidak tahu. Kalau ambo salah. Tegur ambo. Ajak basuwa. Ajak basuwa. Fatah bayanu. Klarifika. Klarifika sih. Duduk. Bukan dengan cara. Dengan cara. Balik kepada syarihan Islam. Ajaran Islam. Jadi. Mengapa Ustadz Abdul Somad ini mengantar Haji Erman Safar ke KPU. Karena menurut hasil ijtihad ambo. Hasil ijtihad orang-orang senior di Ati Hambo. Menurut mereka. Maka ini orang lebih memungkinkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkat. Jadi jangan dibayangkan. Partai-partai-partai. Bemusawarah partai. Lalu mendudukkan seorang bernama si Pulan. Lalu setelah si Pulan ikut duduk atas dasar pilihan partai. Datanglah si Abdul Somad membaco doa. Bukan baco doa. Sesudah baco doanya pun pulang. Lalu kemudian otomogo setelah jalan. Dah. Bukan begitu ceritanya. Ini ceritanya adalah. Ulama duduk mencari anak-anak Minangkabau di perantauan. Yang sukses berhasil. Yang mau mengikut pendapat ulama. Setelah diadakan penjaringan. Dapik orangnya. Kok? Setelah itu diadakan. Mau gak duduk? Pertanyaan ambo singkat saja. Kalau duduk nanti jadi wali kota. Nampak tamo wakatuh habis. Kalau jadi bisnismen. Sabtu ahad bisa liburan. Main golok. Tapi kalau jadi wali kota. Sabtu ahad rumah panuang 24 jam. Orang minta bantuan dari anaknya sekolah. Sampai membuat surau. Siap nak. Siap. Nangka dua. Piti banyak habis. Gaji gak seberapa. Silap-silap di tangkuk KPK. Siap nak. Siap. Nangka tiga. Dua iku bare. Nangka tiga. Pelipur lara. Awak bisa menenangkan hati. Dengan beramar ma'ruf nahi mongkar. Dengan kekuasaan. Takbir. Amor. Lah selesai. Siap nak. Siap. Oleh sebab itu. Setelah maunya dipinang. Didudukkan barulah perahu datang. Jadi perahunya datang belakangan. Masih nanya. Masih nanya. Pak Gerinda Ustaz. Ambil ya. Soalnya Pak Antun butuh anggota Dewan. Untuk menggolkan program. Sebab awak tinggal tidak di zaman Bani Umayya. Jadi awak jangan bercerita politik. Kepala awak di abad ketujuh. Awak tinggal di zaman demokrasi. Di demokrasi. Ada anggota parlemen legislatif. Yang akan menyokong awak. Nanti ketika membuat keputusan. Sehebat apapun awak. Kalau tidak didukung Dewan Legislatif. Tidak bisa. Kalau Bukit Tinggi berhasil. Dengan rita Allah. Amin. Maka cerita Bukit Tinggi kok akan menjadi model untuk perubahan dalam bidang politik pengangkatan. Dari mulai A sampai Z. Ba'a mencari bibit-bibit. Ba'a cara proses meminangnya. Ba'a cara mencari partainya. Ba'a cara mengantanya ke KPU. Jadi yang format patang itu menjadi format, menjadi bentuk. Sehingga nanti pada pilkada 2023-2024. Setelah itu pilkada 2025-2026. Semua gerakan-gerakan yang ingin mendudukkan orang-orang soleh menjadi pemimpin. Kita sudah punya formulanya. Formulanya itu datang dari mana? Dari Bukit Tinggi. Jadi jangan lagi ambok cerama. Ambo paling kuat bercerama kau lima tahun lagi. Sudah itu nanti ditanya di orang. Buya. Ba'a cara membuat perubahan. Supaya lahir bupati wali kota gubernur. Ambo tinggal lagi buku. Kau bukunya. Berawal. Judul bukunya. Semua berawal dari Bukit Tinggi. Bacongnya dia. Amin. Ambo tak talok lagi. Kau ngekoklah abis orang-orang. Alhamdulillah dua kali. Awak kan sudah membuat format. Format. Bagaimana prosesnya. Bagaimana endingnya. Bagaimana hasilnya. Karena itu orang semakin berpikir. Komunis bangkit. Orang sekuler. Orang liberal bangkit. Awak kalau tidak bangkit. Awak kalau masih cerita lama. Duduk di Mas Haji. Membahas masalah. Babi halal. Gantuk jantungnya. Apa indah. Oranglah mengambil tanah awak. Oranglah membuat diskotik. Oranglah mengkristianisasi. Orang dah memasangkan riba-riba. Bacar awak. Awak masih. Jujuh ikhtilap-iktilap lagi. Menurut mazhab syafi'i. Menurut mazhab maliki. Bercakap awak dalam Mas Haji. Keluari Mas Haji. Awaklah habis energi. Nah jadi Bukit Tinggi adalah sebuah model. Model dalam bidang tigo. Dalam bidang pendidikan. Serahkan kepada buya-buya. Pondok pesantren formatnya. Model dalam bidang ekonomi. Aduh pulau pakar-pakar ekonomi awak. Tapi model bagaimana berpolitik di zaman demokrasi. Real. Nyata. Fakta. Bukan mengawal-ngawal. Islam ini adalah metode dari langit. Yang diturunkan ke bumi. Awak bahasakan dengan bahasa orang bumi. Jangan turun ke bumi dengan bahasa langit. Orang tidak paham. Sedang membumikan teori langit. Ini yang sedang dilakukan di Bukit Tinggi ini sekarang. Tapi apun anak bawa kece kan kok. Mudah dipahami kan. Berarti yang bawa berbahasa dengan bahasa bumi. Ada pun Abdul Somad. Abdul Somad datang-datang ke Pekan Barunya. Mendapik apa? Apa? Kalau duduk. Ika jadi wali kota. Apakah ini dapat proyek apa? Pengaspalan jalan. Kan? Atau ada salah satu bukit itu yang akan dibawa. Tidak ada apa-apa. Ambo cuma kalau Iko sukses berhasil. Ambo ringan tugas Ambo. Kamu-kamu ringan. Baik Ambo Kacek. Baik Ambo Kemedan. Baik Ambo Kesulawesi. Ambo bawa buku itu. Bagaimana mendudukkan orang baik. Di tempat yang baik. Sehingga menjadi pemimpin yang baik. Kebaikannya menjadi rahmatan. Lil Bukit Tinggi. Kalau nyuri Bukit Tinggi. Kalau nyuri Bukit Tinggi. Provinsi rahmatan Lil Provinsi. Sekarang apa yang terjadi? Orang-orang yang punya duit banyak. Pengusaha-pengusaha mafia-mafia hitam. Membiayai orang yang jahat. Duduk. Disebarkan duit. Lalu kemudian partai-partai dibayar. Masyarakat disogok dengan duit yang unlimited. Karena mereka punya dua. Setelah orang itu duduk. Lalu kemudian setelah duduk. Di eksploitasi alam. Nikel. Batu bara. Kelebon kelapa sawit. Umat Islam hanya jadi penonton. Orang sudah punya formula itu. Kita kalau tidak punya formula. Kita akan habis di gerus zaman. Nah kok Ambo nak memperdulikan. Kalau ada orang sesama Islam. Membuli Ambo. Mengeje Ambo. Ambo tidak akan balas. Sebab apa? Inyo tidak pernah ada di kepalu Ambo. Kalau ada orang Islam. Ustadz mengeje Ambo. Membuli Ambo. Ambo tidak pernah balas. Karena mereka saudara Ambo. Yang ada dalam kepala Ambo adalah. Sekuler. Liberal. Kapir. Munabek. Musrik. Itu musuh Ambo. Hidup ini yang paling mengerikan adalah. Ketika kita salah menempatkan musuh. Dan habis energi awak. Untuk itu. Setan sudah berhasil. Sampai hari ini Alhamdulillah setan. Belum berhasil. Ambo biasanya jarang berapi-api. Mungkin semangat di NPRF. Pakat Imam Ampe Masyab. Anafi Maliki Syafi'i Hanbali. Imam Masyab itu juga Ampe. Imam yang kali mau itu. Imam Samudera sama Imam S. Arifin. Yang inilah mengantar ke KPU itu. Saduh Ustadz berkumpul. Dari Ustadz nampak janggwi. Sampai nampak janggwi. Dari nampak sorban. Sampai pakai peci. Dari awal zaman. Sampai Ustadz akhir zaman. Sepanjang umur Ambo. Seumur idui Ambo. Baru itulah mengantar calon. Sampai Ampe Ustadz berkumpul. Ustadz-Ustadz nasional. Ustadz-Ustadz internasional. Ustadz yang sampai ke perbatasan Turki-Surya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah model contoh. Sehingga nanti ke depan daerah kabupaten kota lain. Bisa menjadi meniru forman ini. Caru mengantarnya ke KPU. Supaya nampak siarnya bantu ikau. Kemudian 90 hari itu cara-caranya. Jadi maka oleh suatu. Ambo minta sejarah ikau Ustadz. Dari awal sampai akhir itu ada yang menulis rentetan ikau. Dari mulai menjaringnya. Meminangnya. Mencari partainya. Melibatkan orang-orang pentingnya. Nini mama alim ulama ceripandainya. Itu mesti aduk. Dan awak pun ada bersyarat. Kalau tidak bersyarat. Tidak ada tekan kontrak untuk umat. Awak tidak mau mengasih dukungan. Ambo bukan. Ambo memang nampaknya galak-galak aja. Ambo dituduh orang. Ustadz lucu-lucu. Ambo sedang lucu-lucu aja. Orang camai kan. Apa kalau aku serius. Ambo melucu aja. Orang takut kan. Apalagi kalau aku serius. Gua balik syarat. Kabupaten, kota. Kalau kalian punya calon bupati, wali kota, gubernur. Jangan datang ke Pekanbaru. Tidak akan kalian dapat. Kalau cuma untuk foto-foto. Foto boleh balik. Gua balik syaratnya. Syarat pertama. Calon wali kota, gubernur, bupati. Mesti melibatkan nenik mama alim ulama. Dalam mengeluarkan keputusan. Manjago filosofi tigo tungku sajarangan. Dua. Calon gubernur wali kota. Siap mempertahankan semboyan adat basandi syarat. Syarat basandi kita mula. Tiga. Memperhatikan surau. Sebab kita akan mendidik masyarakat. Iko kembalikan surau. Yang mulai ditinggalkan. Ampe. Musti ada lima pelajaran. Yang masuk dalam sekolah umum. SMP. Pasantren. Ada pun SDIT. Itu enggak awak perhatikan lagi. Ada lima. Sebab pasantren kau. Tapi sekolah umum kau. Quran, hadis, akhidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Fikih. Musti masuk. Gajinya ada lima. Lima yang menggajinya. Aktifkan basnas. Badan amil zakat. Nasional. Anam. Perhatikan kesejahteraan guru mengaji. Hidupkan balik maghrib mengaji. Tujuh. Perhatikan penggali kubur. Sebab banyak yang tak memperhatikan. Lapan. Perhatikan kesejahteraan petugas penyelenggaraan jenazah. Sembilan. Siapkan silabus untuk kajian di kantor-kantor. Supaya kajian kau jangan liar. Buikan silabusnya. Sepuluh. Perhatikan anak muda, milenial. Jangan sampai anak muda awak karena LGBT. Aliran sesat. Siah. Kelompok-kelompok yang bertentangan dengan sunnah. Sabalek. Selama Ambo berjalan. Mesti diikuti. Diwakili oleh ulama tempatan. Supaya Ambo tidak dianggap sebagai tamu. Khusus untuk bukit tinggi. Ambo selalu tarik dengan Ustaz Jelfatullah. Dan Usman. Dua balek. Puncaknya. Kekuasaan adalah untuk satu tujuan. Menegakkan Amar Ma'ruf. Nah ini. Mungkang. Makanya. Riau. Dua balek. Kabupaten kota. Riau. Dua balek. Kabupaten kota. Yang pilkada kini. Sembilan. Tidak ada Ambo datang. Sebab apa? Kalau mau ikut syarat Ambo. Ambo dukung. Tapi kalau tidak. Tidak. Kalau cuma. Ustaz undang. Kami undang. Ustaz Tuk Cerama. Untuk apa? Diundang Cerama. Sedangkan undang Ambo setahun akan datang masih panuh. Ambo bukan model diundang Cerama. Habis itu angkit tangan. Foto-foto. Buek balek. Tidak. Ambo bukan bodoh. Ambo ke profesor doktor. Begitu ya. Allahumma'alam.